Oke, baik kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Layarnya sudah terlihat? Sudah, Pak. Oke. Oke, kita lanjut ke materi praktikum. Kemarin latihan 4. Ada kesulitan untuk latihan 4? Enggak ada? Ini, Pak, yang latihan 5 itu kok apa ya tadi tulisannya ya? Apa gitu? Error gitu, Pak. Segmentation fault. Iya, iya. Ini harus ada inputnya nih. Inputnya dari parameter pertama. Oke, nanti deh. Oke, saya bahas dulu yang nilai maksimum. Ini sama dengan jumlah nilai elemen nih. Yang sum. Ini mencari maksimum. Untuk mencari maksimum berarti nanti reduksi. Kemudian operatornya adalah max. Oke, saya cobain. Oke, nah. Oke. 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 oke disini saya set max nya kalau sum kan diset nilai awalnya 0 kalau max ini diset nilai awalnya adalah yang paling kecil ini saya pakai library limits di integer min integer yang paling kecil itu minus 2 2 miliar kalau salah terus ini yang serial nya kayak gini nanti max nya adalah 90 paling besar kita coba jalankan dulu make max oke 90 ya kemudian kita coba paralelkan walaupun datanya cuma 16 yang bisa diparalkan adalah pembagian data di looping for ini memakai tambahkan ragma open mp paralel ini langsung aja for karena di bawahnya langsung looping kemudian kita butuh variable i private ini otomatis di private kalau untuk looping lalu apalagi yang harus di private yang A ini gak usah ini emang global jadi bisa diakses oleh semua thread kemudian max nya nah max nya ini di private nah kita masuk ke reduction langsung reduction operator nya terus variable nya max nanti kalau masuk ke reduction variable max otomatis di private tiap thread punya salinan nya sendiri oke oke kemudian udah 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 oke gini aja sih terus nanti kan direduksi kan reduksi ke variable max yang di thread utama tinggal dicetak salah satu saja yang mencetak ini saya simpan dulu kemudian compile dengan open mp gcc min f open mp nama filenya max.c terus keluarannya edit out oke emang kalau datanya sedikit belum kerasa nih cepatnya ini totalnya 30 kan 1 apa nih mili ya 1 mili detik 29 mili detik ini arusnya 30 tapi realnya bisa lebih cepat karena kita pakai 4 4 thread ini defaultnya sesuai dengan jumlah thread di cpu n-prop eh 8 oke 8 thread harusnya kan idealnya berapa nih kan kalau serial 30 mili detik idealnya berarti diparalkan dengan 8 prosesor itu 30 bagi 8 sekitar 3 detik idealnya tapi speed up itu idealnya nggak mungkin sampai 100% karena ada untuk setup di awal kemudian komunikasi kalau untuk multiproses dan lain sebagainya jadi speed upnya disini 30 bagi 6 5 kali ya 5 kali lipat lebih cepat terus speed up bisa kan ya dari untuk speed upnya itu waktu berjalannya program secara serial terus dibandingkan dengan waktu jalan program secara paralel kalau serial misalnya 30 mili detik untuk paralel 6 mili detik berarti speed upnya 5 kali lipat lebih cepat kemudian untuk efisiensi itu 5 nya itu dibagi dengan jumlah prosesor yang dipakai 5 per 8 berarti efisiensinya 62% untuk data yang sedikit ini belum valid untuk menghitung speed up dan efisiensi oke itu untuk yang max tinggal tambahkan satu baris kode ini jadi paralel terus kalau misalnya gak ada open mp misalnya compilernya gak ada open mp saya pakai gini gini nah programnya masih bisa di compile jadi cc ini sama dengan gcc terus max.c itu masih bisa di compile karena yang pragmanya ini akan diabaikan ini direktif nih jadi gak ada yang memproses direktif pragma omp maka compilernya lanjut aja ke bawah gak akan di proses yang ini oke jadi itu untuk open mp lebih fleksibel lebih mudah jadi program kita bisa di compile sebagai multi trading bisa juga di compile dengan compiler biasa nanti pragmanya akan diabaikan nah kecuali kalau memakai fungsi dari open mp harus include omp.h itu gak bisa di compile kalau di compiler biasa jadi sarannya jangan pakai fungsi dari open mp kayak kemarin ada omp get threadnam ini jangan dipakai kalau udah program akhir kayak gini jangan dipakai ini untuk di bug aja jadi misalnya mau ngecek threadnya nomor berapa terus dia ngerjain apa pakai yang fungsi open mp tapi kalau udah kode produksi ini jangan dipakai ini karena mengurangi portabilitas maksudnya portable itu bisa di compile pakai compiler apapun kode isi kita oke itu untuk yang max terus selanjut oke menghitung nilai p nah ini formulanya silahkan dilihat di pdfnya ini ini latex atau kalau di google mau gak dia render latex gak mau dia latex render bentuknya kayak apa kayak gini ini kode latex ini untuk menulis bersamaan matematis oke jadi p itu ini kenapa nilai p bisa dihitung dari integral tertutup dari selang 0 sampai 1 kemudian persamanya adalah 4 bagi 1 tambah x kuadrat ini untuk persamaan p yang kita pakai kemudian untuk menghitung integral bisa didekati dengan pendekatan trapezium jadi kita buat interval kecil-kecil ini kayak balok-balok-balok gitu kemudian dihitung luasnya jadi untuk menghitung integral itu kan menghitung luas di bawah kurva nah ini integrasi midpoint ini di metode numerik harusnya sudah dapat nih ya integrasi midpoint jadi ada suatu kurva kemudian kita hitung luas di bawahnya bisa pakai macam-macam nah contohnya pakai midpoint integrasi numerik nah kayak gini ini ada kurva kemudian kita buat semacam kotak-kotak ini sesuai dengan tinggi kurvanya ini pendekatan ini nanti untuk menghitung luasnya hitung aja luasnya tinggi kali intervalnya semakin banyak intervalnya semakin kecil itu makin akurat ini makin banyak baloknya ini makin banyak kotaknya itu makin akurat oke kemudian ini kodenya sudah ada kemudian ini perlu parameter jadi saat menjalankan itu nama program kemudian parameter jumlah kotaknya berapa terus midpointnya yang disini jadi untuk tiap kotak kita ambil tingginya itu adalah yang memotong kurva yang di tengah midpointnya selain midpoint ada yang lebih akurat pakai trapezoid bukan kotak yang kita hitung luasnya tapi trapezium kemudian ini persamaannya ini persamaan bisa diganti-ganti kalau mau untuk persamaan yang lain terus intervalnya ini juga bisa diganti-ganti kalau mau bikin misalnya program yang fleksibel ini bisa diambil dari parameter dari parameter kemudian formulanya juga bisa dari parameter oke kemudian untuk debugging kalau di linux tadi pakai time tapi mungkin kurang akurat ini kita pakai fungsi omp gateway time wall time waktu jam dinding wall time jadi waktu sebenarnya yang berjalan bukan CPU time terus ini juga ini awal kemudian hitung akhir terus nanti selisihnya di hitung jadi ini kurangi dengan waktu yang awal di atas dapat selisih waktunya kemudian ini hasilnya errornya errornya dibandingkan dengan P yang di library math M underscore P ini konstanta kemudian dihitung waktunya oke tadi sekali lagi kalau mau portable jangan pakai include omp.h ini jangan nih ini dipakai untuk di-bug aja misalnya ngitung waktu jalannya berapa lama kayak gini boleh tapi kalau mau untuk produksi nanti sebaiknya dihilangkan agar bisa di-compile dengan compiler yang biasa yang nggak ada dukungan untuk OpenMP oke ini kita coba dulu di-compile compile dulu untuk yang kode serialnya untuk compile yang cepat pakai make ini bisa nih make kemudian nama programnya jadi p.c nama programnya p nanti nah nah ini nggak bisa di-compile ke program biasa karena ada referensi ke fungsi OpenMP ini komentar dulu komentar dulu di komentar time nggak ada oh iya saya kan nggak pakai time oke untuk menjalankannya itu nama programnya kemudian parameternya adalah jumlah kotaknya jadi dalam interval 0 sampai 1 itu kita mau bikin berapa kotak untuk mendekati luas di bawah kurva nah seperti ini makin banyak kotaknya makin akurat bisa dilihat dari errornya nih errornya turun makin banyak kotaknya makin lama nah lama ini kotaknya berapa nih 10 100 juta oke itu yang serial nanti untuk menghitung kinerja itu dihitung waktu yang serial dibandingkan dengan waktu paralel itu dapat speedup oke lalu yang ini kan openmp berarti pakai mainf openmp walaupun masih serial tapi udah pakai fungsi openmp dinamanya p.c outputnya p p 100 juta eh yang timenya belum di udah ya belum di save nah ini nanti yang di bawah ini waktunya 0,78 detik ini wall time jadi waktu yang berjalan yang real bukan waktu cpu kalau waktu cpu nanti bisa lebih besar dari ini kalau kita pakai banyak cpu oke kita bahas kodenya baik disini yang bisa di yang paling banyak kerja dimana nih di baris kode yang mana nih yang bisa diparalelkan ini ya 20 ini kan looping nih looping sebanyak n nnya kalau banyak itu lama disini berarti kita paralelkan yang looping nya pragma OMP paralel for kemudian apa lagi untuk klaus for nya reduction reduction area operasinya adalah plus area sudah cukup cukup kak nih kita coba jalankan ini yang kecil yang kecil 1 2 2 2 3 4 5 6 oke saya coba P1 juta errornya 0,003 nah untuk ngeceknya gimana ini dibandingkan dengan yang program biasa ini saya komen ini 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 coba tadi tadi sudah saya save belum ya compile 1 juta oke oke ini sudah kelihatan ada yang salah ini kalau saya jalankan berkali-kali ada perbedaan output nah errornya ganti-ganti 0,003 tadi 0,005 sekarang 0,001 sekarang 0,004 nah ini ada yang salah harusnya ada ya ada yang salah kira-kira apa nih mau nanya Pak kalau errornya minus itu kenapa ya errornya minus errornya minus gak masalah jadi error bisa plus bisa minus itu kan selisih selisih dari nilai sebenarnya oke berarti oh ya baik atau untuk nyoba yang hasil sebenarnya itu berapa itu dibuat serial dulu kita compile lagi kode serialnya nah harusnya yang serial errornya gak akan berubah nah ini errornya nipi 1 juta errornya 0,001 panjang errornya kecil banget terus kita buat jadi paralel kayak gini compile lagi errornya jadi berubah-ubah nih dan besar nah walaupun pinnya mendekati nih tapi programnya salah oke kita telusuri di dalam looping ini tiap nah tiap thread itu harus punya salinan variable di dalam ini sendiri-sendiri kalau gak nanti kacau jadi yang ini harus private udah ada 4 ini sebagai variable untuk iterasinya kan otomatis di private oke kemudian yang A ini constant jadi tiap thread sama nih ini udah constant bener yang apa lagi nah X nih nah X tiap thread harus punya sendiri-sendiri kalau tidak nanti X nya yang disini itu yang global X global ini nanti tiap thread update ke X yang global kemudian Y juga sama harus private kemudian DX ini global yang disini jadi interval tiap kotaknya berapa jadi X dan Y ini harus private apa lagi udah area udah private masuk ke reduction tambahkan yang X dan Y private variable-nya di list aja nih X Y kalau masih ada lagi koma variable yang lain oke itu untuk perbaikannya kita coba lagi nah ini udah mendekati ini dan hasilnya konsisten konsisten gak berubah oke itu untuk yang P jadi di dalam looping ini identifikasi mana yang harus private biasanya yang harus private itu variable yang dimodif ditulis seperti X ini kan ditulis nih terus A ini cuma pakai aja berarti global gak masalah I ini nanti berubah berarti harus private udah otomatis private kalau di for untuk counternya kemudian DX ini cuma dibaca berarti gak usah gak usah di private X ini yang ditulis berarti harus di private dan baris kedua Y ini ditulis jadi private kemudian X nya udah ya tadi di baris sebelumnya kemudian area ini ditulis di modif berarti harus private masuk ke reduction udah aman otomatis area di private terus Y udah baris sebelumnya DX ini cuma dipakai aja dibaca jadi gak perlu di private itu untuk yang P menghitung P jadi perlu ada klausa private itu variable yang dipakai oleh tiap thread yang ditulis set private oke sampai sini ada pertanyaan carang hitung speed up nya gimana di jalankan yang paralel ini kayak gini ini yang paralel kemudian jalankan yang serial yang serial ya di compile ulang atau pakai environment variable nanti ini saya simpen dulu compile ulang terus jalankan yang serial nah ini speed up nya malah lebih lambat ini yang serial ini yang paralel baru kerasa kalau n nya besar oke saya coba yang n nya besar ini 1 juta tadi 100 juta ini yang serial serial belum kerasa ini belum 1 detik coba 1 miliar nah ini tergantung kondisi server juga ya kalau kondisi server nya dipakai bareng-bareng ini bisa bervariasi juga lebih lambat atau lebih cepat oke ini yang serial terus saya coba yang paralel yang paralel aduh kenapa ini ada yang lagi running sepertinya terus jalankan lagi nah ini baru kelihatan speed up nya untuk n nya 1 miliar jadi speed up nya gampang nih 7 eh gimana ya 7,7 yang serial bagi dengan 1,8 pison 3 7,7 bisa kayak gini gak ya bagi 1,9 gak bisa harus masuk konsol nya 7,7 bagi 1,9 nah speed up nya 4 kali lipat seperti itu untuk menghitung speed up nya python min c mau gak 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 mau oke itu ya untuk menghitung speed up jadi ini yang serial itu untuk data n nya 1 miliar 7,7 detik jalannya kemudian untuk yang paralel dengan 8 thread itu 1,9 detik speed up nya 4 kali lipat lebih cepat kemudian efisiensi berarti jumlah core itu kan 8 kemudian speed up nya 4 ideal nya kan 8 kali lipat lebih cepat harusnya berarti efisiensi nya adalah 4 per 8 50% jumlah prosesor 8 tapi perlu di cek untuk intel kan ada fitur multi trading di AMD juga ada namanya lupa saya nah jumlah core real nya itu berapa misalnya kan untuk i7 jumlah core nya 4 jumlah thread nya 8 ini yang kebaca di OS bisa jumlah core yang beneran bisa jumlah thread nya jadi perlu di cek di spec cpu nya lscpu nah ini jumlah core nya 4 ternyata jumlah core nya 4 terus setiap core itu hyper thread ring berarti tiap core ada 2 thread thread hardware yang kebaca di OS itu 8 ada 8 prosesor jadi kalau speed up nya 4 kali lipat ini udah bagus banget nih ya bagus lah kita pakai prosesor nya kan core nya 4 coba saya set 6 threads nya pakai 4 aja pak pak berarti yang namanya core yang beneran itu core per socket itu apa ya yang pakai lscpu list cpu jumlah core yang beneran ini 4 core berarti cuman 2 sebenarnya tapi di dalam 1 core itu ada 2 hardware thread 2 hardware thread bisa jalan bareng kalau gak ada dependensi data tapi kalau ada dependensi data salah satu harus nunggu satu satu ini hyper trading kalau di intel hati kalau trade per skornya itu satu berarti tidak punya fasilitas itu ya iya gak ada fasilitas ini hyper trading misalnya high five satu satu aduh saya lupa apa ya 4300 misalnya nah kayak gini jumlah core 2 jumlah threads 4 biasanya gitu yang i5 i3 juga beda-beda sekarang udah jadi yang dilihat oleh OS nya itu 4 ini sama dengan yang di server core nya ada 4 tapi ada fitur hyper trading jadi yang dilihat oleh OS nya ada 8 ini jumlah core per soket soketnya 1 soket itu tempat naruh CPU nya kalau di server bisa ada satu mainboard itu ada bisa 2 soket bisa 4 soket nanti sistemnya namanya NUMA non uniform memory access tiap CPU punya RAM terdekatnya sendiri nah disini NUMA nya cuma satu NUMA node 0 kalau nanti soketnya banyak bisa node 0 node 1 dan seterusnya oke ini saya coba yang jumlah thread sesuai dengan jumlah core core yang real kita lihat berapa kali lipat lebih cepat tadi 1,9 sekarang 2 yaudah segitu kan ini yang real nya jadi speed up nya lumayan cepet nih share memory gak ada komunikasi data soalnya item itu masukin perintahnya langsung gimana ya harus masuk ke konsol nya tadi ada history nya gak ada sebelumnya saya lupa sebelumnya berapa tadi yang serial 7 7 koma ntar lupa lupa ini saya serial dulu ya oke oke untuk percobaan jangan cuma sekali aja ya ini kan cuma sekali dapat angka ini harus misalnya 10 kali kemudian di rata-rata dibuang nilai pencilannya ini dapat nih untuk yang serialnya 7,7 berarti speed up nya 7,7 bagi 2 3,85 speed up kemudian untuk efisiensi 3,85 itu dibagi dengan jumlah jumlah core nya kita pakai berapa core disini tadi saya pakai 4 core berarti bagi 4 efisiensi 96% lumayan kan padahal cuma menambahin satu baris kode aja nih yang idealnya kan 100% ada 4% yang hilang itu untuk mungkin untuk ini sinkronisasi yang reduction ini gabungin ke variable area yang global plus kalau ada thread yang telat jadi yang reduction ini nunggu sampai semuanya selesai semua thread selesai baru direduksi ke variable globalnya oke oke itu untuk menghitung speed up dan efisiensi tentu saja untuk percobaan jangan cuma sekali seperti ini nilainya langsung diambil tapi diambil rataannya dari misalnya 10 kali percobaan enak kalau di komputer kan deterministic ya untuk percobaannya jadi cepat lah 10 kali itu gampang selesai kalau di sawah gagal panen tahun depan oke untuk ini ada pertanyaan yang P gak ada aman 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 ya oke ini yang P sudah jadi tadi yang hyper trading itu ada thread hardware perlu dicek lagi core yang sebenarnya di komputernya itu berapa core dipakai kalau di linux bisa ls cpu jumlah core nya misalnya sini 4 jadi walaupun yang terbaca 8 tapi ya max nya harusnya 4 untuk speed up nya tanya dong pak kalau physical core sama logical itu bedanya apa ya physical core itu yang core sebenarnya terus yang logical itu kalau ada kalau gak ada hyper trading berarti sama dengan physical kalau ada hyper trading berarti 2 kalinya disini ada gak itu ngeliatnya dimana yang physical sama logical di windows ya entah dimana ini yang i7 oke itu untuk yang P kemudian lanjut ke perkalian matrix vector jadi dicoba dulu yang serial mungkin ini datanya sedikit jadi untuk penghitungan kinerja ini gak bisa nih ya kalau yang P tadi kan fleksibel datanya bisa diatur sesuai dengan parameter masukan jadi langkahnya dicek dulu yang kode serialnya outputnya apakah sudah benar kemudian diparalelkan bandingkan outputnya dengan yang kode serial yang sebelumnya matrix vector ini ada matrix A kali dengan vector B 4x4 kali dengan 1x4 hasilnya 4x4 lagi oke tinggal 4x4 ini 4x1 hasilnya 4x1 vector juga oke make matrix vector dot c oke ini hasilnya 9x14 19x11 terus kita paralelkan program program ini oke untuk yang pertama adalah cari mana yang kode program mana yang waktunya banyak terbuang disitu yang untuk pemrosesan pastinya di sini ini untuk yang pemrosesannya menghitung matrix kali vector ada juga looping di bawah tapi ini untuk mencetak hasil akhir ini berarti tugasnya thread utama jangan semua thread mencetak jadi yang ini aja dia paralkan dengan open mp pragma omp paralel langsung for kemudian i nya udah otomatis di private kemudian j nah ini j nya nih harusnya kan private nih tiap thread punya j punya j sedangkan for yang di sini cuma berlaku di for yang paling luar yang ini jadi i nya udah otomatis di private j nya belum berarti j nya perlu di private kemudian kemudian yang dimodif apalagi c ini dari a cuma dibaca kemudian vektor b cuma dibaca kemudian ditulis ke c hasilnya oke ini ada masalah ini c berupa array kemudian tiap thread akan mengerjakan i nya sendiri sendiri ini harusnya gak ada masalah untuk critical section misalnya kalau c nya ada 4 4 elemen kan m nya 4 kemudian thread nya 4 berarti tiap thread itu mengupdate elemen bagiannya masing masing ini gak perlu critical section gak perlu reduction kalau reduction direduksi ke satu nilai yang ini walaupun satu nilai tapi kan array elemen nya banyak oke ini seharusnya sampai sini cukup kita coba untuk compile dan jalankan metrik oke itu untuk hasilnya sama berarti sudah benar jadi ini perlu diberitakan yang c ini walaupun kita tulis bareng bareng tapi c itu berupa array jadi tiap elemen tiap thread menulis ke elemen yang berbeda sesuai dengan jatahnya masing masing jadi ini gak perlu dimasukkan ke critical section tidak perlu direduksi oke itu untuk yang perkalian matrix vector jadi perlu dilihat kerja algoritmennya kayak gimana nanti baru bisa menentukan mana yang harus di private mana yang harus direduksi mana yang harus dilindungi dengan critical section baik ada pertanyaan untuk yang ini aman aman ya pak tanya lagi pak ini kemana kan ada yang false sharing itu c itu false sharing gak sih pak false sharing false sharing enggak karena tiap thread bisa berbarengan update c jadi c nya kan kayak gini nih c ini nilainya masih kosong ini kosong ini kosong ini kosong kan ya nah thread pertama update yang elemen pertama thread kedua update elemen kedua thread ketiga update elemen ketiga thread keempat update elemen keempat secara berbarengan jadi yaudah paralel itu paralel bukan false sharing kecuali kalau variable c nya skalar jadi cuma int c gini aja nah ini nanti update nya harus satu-satu ini harus satu-satu dilindungi dengan critical section ya kalau misalnya tetap c nya dipripat itu mengaruh kalau misalnya kayak gitu kalau c nya di private tiap thread punya array c sendiri-sendiri ini terus tiap thread cuma update satu elemen aja kalau disini entah kalau elemennya ada 100 berarti tiap thread update 25 elemen 25 yang pertama itu thread pertama dan seterusnya terus kalau private sendiri-sendiri berarti harus direduksi lagi ke variable utamanya atau langsung gini ya reduction plus apa nih titik 2 ya c nah ini mungkin hasilnya hasil akhirnya sama tapi ada langkah tambahan reduction c ini berarti di dalam tiap thread itu bikin variable c sendiri-sendiri walaupun update-nya sudah satu-satu di elemennya terus direduksi ke c yang global jadi thread pertama tadi misalnya hasilnya kan gini 9 14 14 14 ini acak aja ya misalnya hasilnya gini yang c c akhir kayak gini kan akhir akhir kalau pakai reduction itu misalnya c di thread 1 thread 0 ya saya nyebutnya thread 0 itu nanti isinya adalah karena operasinya plus maka defaultnya nilai kosongnya adalah 0 ini 9 kosong 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 ini terus di thread 1 dia ngitung yang elemen nomor 1 yang ngitungnya 10 14 11 kosong kosong ini yang di thread 1 terus thread 2 itu cuma ngitung elemen kedua dan thread 3 ya kayak gitu jadi sebenarnya bisa langsung ke variable C yang global karena tiap elemen itu udah untuk masing-masing threadnya bisa langsung tapi kalau pakai reduction hasilnya bener sih tapi nanti ada langkah tambahan untuk menggabungkan ke C yang akhir harusnya lebih lama dan lebih boros penyimpanan untuk C nya kan harus di di apa di duplikasi ke tiap thread nah paling untuk waktunya mungkin gak terlalu masalah ya yang masalah itu penyimpanan nanti kalau datanya besar nanti tiap thread harus duplikasi C nya seperti itu Pak izin berkata yang maksudnya pragma OMP parallel for itu nanti berarti ini kan for nya pakai indeks I dari 0 sampai M ini apa ya nanti itu tiap indeks ini jadi satu thread gitu Pak sama pragma OMP nya enggak untuk yang thread nya berapa dari parallel terus untuk bagiannya berapa yang kayak kemarin yang static itu misalnya looping nya 100 berarti tiap thread dapatnya 25 25 thread 0 dari 0 sampai 24 thread 1 dari 25 sampai 49 dan seterusnya dan yang 4 kemarin ada schedule nih schedule nya gimana cara baginya default nya tiap thread dapat bagian yang sama baik baik oke makasih sama sama oke itu untuk yang kasus matrix perkalian matrix vektor jadi apakah perlu reduction itu dilihat lagi cara kerja algoritmen nya sebisa mungkin paling yang sebisa mungkin pilih yang paling efisien jadi jangan semua fitur dipakai walaupun kita bisa pakai karena untuk yang private ini kalau berupa array lumayan nih harus di copy ke tiap stack dari thread nya dan variable stack itu terbatas jadi besarnya terbatas kalau tidak salah untuk stack nya itu sekitar 16 kilobyte user limit min stack mana stack stack size disini itu limit nya adalah 8 megabyte jadi kalau kita bikin variable di stack itu limitnya 8 megabyte misalnya kita bikin variable disini itu limitnya 8 megabyte 8 megabyte itu kalau integer lagi 4 byte berarti 2 juta elemen itu tidak bisa bikin di stack misalnya B 2 juta elemen itu tidak bisa harus pakai malloc jadi untuk tiap thread itu punya stack sendiri nah stack itu untuk menyimpan variable lokal ini masuknya variable lokal juga ini miliknya thread utaman yang variable global yang diluar main oke ada pertanyaan lagi untuk implementasinya kalau parallel di 2 line lagi di bawah kemungkinan tidak sini 2 kali ini pakai 4 lagi nested gitu ya ngapain ya pak core nya cuma 4 coba dicoba tambah rumit kayaknya belum pernah nyoba yang nested ya soalnya kan datanya banyak core nya cuma 4 atau 8 gitu biasanya cukup di atas aja kalau ini diubah ke yang bawah malah tambah lambat ini misalnya saya hapus nanti di bawah ini malah tambah lambat karena tiap looping i itu dia bikin thread sebanyak 4 misalnya kerja sudah selesai balik lagi looping i bikin thread lagi join looping i bikin thread lagi join lagi jadi lebih lambat kalau yang parallel 4 nya di bawah nah biasanya di paling yang atas yang paling atas itu di paralelkan looping yang terluar kalau mau dicoba silakan nanti hasilnya saya gak tau belum merah nyoba juga oke sampai sini oke kalau masih ada pertanyaan untuk pembahasan kode kalau tidak ada kita lanjut ke paralisasi fungsional jadi tiap thread mengerjakan tugas yang berbeda jadi istilahnya multiple instruction bisa multiple data bisa single data tergantung nanti datanya apakah sama atau datanya berbeda untuk paralisasi fungsional itu memakai direktif sections seperti ini kita buat area paralel kemudian kemudian di dalam area paralel kita buat sections isinya adalah section gak pakai S ya ini ada sections ada section nah tiap section ini bisa berbeda berbeda tugasnya tas 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 C berarti otomatis disini dibuat 3 thread sesuai dengan jumlah section nya satu section satu thread kemudian untuk menyingkat kode program bisa digabung ragma mp paralel sections ini langsung ke bawah yang section untuk paralisasi fungsional yang for tadi di atas untuk paralisasi data oke ini saya gak banyak kasus jadi dicoba saja nih untuk yang section nah disini tab nya jadi hilang semua nih oke oke kemudian nah section ini bisa digabung dengan paralel ini cukup satu saja disini oke jadi tiap section tiap bagian itu satu thread kita coba jalankan jadi seperti ini outputnya tiap section satu thread nah karena tandanya ini multi threading itu outputnya bisa tidak terurut sesuai dengan thread mana yang lebih selesai duluan tiap dijalankan bisa berbeda urutannya kalau urut terus berarti core nya cuma satu itu untuk yang section bisa dipakai untuk multiple instruction single data misalnya datanya ada satu kemudian tiap thread mengerjakan hal yang berbeda misalnya ada yang menghitung rataan ada yang menghitung max ada yang menghitung min ada yang menghitung standar deviasi kuartil itu bisa pakai section oke kemudian eksekusi thread tunggal misalnya di dalam wilayah paralel kita ingin mencetak dan cuma satu thread saja yang mencetak itu bisa pakai direktif single ini satu thread saja yang akan eksekusi thread nya itu yang mana saja jadi yang manapun tidak lihat id berapa pokoknya thread yang tersedia itu mengerjakan yang OMP single ini bisa random thread yang mana saja kemudian jika ingin thread yang utama yang mengerjakan itu pakai direktif master misalnya di dalam wilayah paralel kemudian paling akhir kita ingin mencetak hasil akhir itu pakai pragma OMB master untuk yang thread 0 jadi yang single ini satu thread manapun yang master ini thread nomor 0 thread master thread utama ini mungkin juga tidak banyak kasus yang memakai single dan master biasanya kalau reduction itu yang nge-print satu thread saja jadi bukan semua thread satu saja yang mengerjakan baris hello ini ini kita coba ini jarang dipakai karena kalau untuk mencetak hasil akhir misalnya parallel for reduction itu reduksinya dilakukan di akhir sini nah di akhir sini baru reduksi kalau kita di tengah-tengah nge-print hasil itu percuma juga hasilnya belum lengkap ini single dot c ini ada syaratnya bisa dipakai itu jika di dalam wilayah paralel kalau di luar wilayah paralel yang tidak perlu otomatis single thread yang di dalam wilayah paralel jika ingin satu thread saja yang mengeksekusi pakai direktif single ini keluarannya adalah hello nomor threadnya bisa yang manapun yang sedang low kemudian yang word ini dikerjakan oleh semua thread ini simpan dulu coba oke yang hello yang kebagian tugas thread nomor 7 terus yang lain ngeprint word termasuk yang thread nomor 7 yang tadi hello world ini kurang new line harusnya new line oke sekarang yang kebagian thread nomor 1 nah ini bisa thread manapun pokoknya yang pertama tersedia itu dapat yang bagian single 1 4 4 6 ini random saja terus kalau yang master itu selalu thread nomor 0 yang mengerjakan selalu thread 0 yang mengerjakan yang di dalam direktif master oke oke untuk eksekusi satu thread di dalam wilayah paralel oke untuk pengukuran kinerja silakan dicoba ini kodenya jadi berantakan ya sebentar saya coba buka yang pdf nya oke jadi caranya adalah membandingkan waktu eksekusi program serial sekuensial dengan program paralel terus untuk menghitung waktu realnya pakai fungsi OMP gateway time ini salah satunya yang paling gampang dipakai dari library openmp kemudian jumlah iterasi divariasikan tadi yang p jumlah iterasinya bisa diatur setelah didapatkan dihitung speedup speedup dari waktu serial bagi waktu paralel ini dapat speedup kemudian untuk efisiensi speedup nya dibagi dengan jumlah prosesor yang dipakai dapat efisiensinya kemudian saran untuk yang prosesor nya hyper trading itu P nya di set yang jumlah core sebenarnya kalau jumlah core yang dipakai yang logical itu nanti efisiensinya jadi setengahnya 50% maksimal tapi tergantung kasus juga terus efisiensi ideal 100% tapi sulit dicapai 100% karena ada overhead overhead itu untuk menghitung untuk membuat thread kemudian komunikasi antar thread misalnya untuk critical section itu overheadnya oke bisa juga pakai script ini shell script jadi di otomatis n nya nanti bervariasi dari 10 sampai ini berapa nih 1 miliar ya dari 10 sampai 1 miliar terus jalankan P sesuai dengan n nya yang disini kemudian tail ini apa nih nah ini cuma ambil yang waktunya saja tadi kan yang program P keluarannya ada nilai P nya error nya kemudian waktunya berapa yang tail ini untuk mengambil 1 baris di akhir min 1 ini berarti 1 baris di akhir kemudian nah ini harusnya diulang lagi nih tiap n 10 kali jadi ditambahkan looping di atas untuk ulangannya oke lalu kalau sudah dapat tinggal dihitung nih speed up buat tabel speed up dan efisiensi oke ini saya di core i3 2330 jadi dual core ya tapi hyper trading yang dibaca P nya 4 maka speed up nya ya maksimal sampai 2 aja nih ini ada yang lebih ini ada yang lebih nih 2,63 terus data makin besar itu mungkin cache nya sudah gak muat ini malah turun nih speed up nya di general nya umumnya untuk dual core speed up nya maksimum 2 ini bisa lebih pak pak nanti kalau kita masukin p yang jumlah core sebenarnya kayak saya kan core sebenarnya 2 terus hp trading kan 4 pak nanti pas dihitung efisiensi nya lebih dari 100% gimana pak coba deh coba deh udah udah pernah belum sih tapi di di open mp nya di set 6 threads nya 2 gitu jadi P itu jumlah jumlah core yang dipakai kalau di otomatiskan kan dia pakai 4 kan ya sesuai dengan jumlah logical core nya di set manual 6 threads 2 oke oke untuk praktikum nya sampai sini saja silakan dicoba untuk penghitungan kinerja untuk yang P ini saya contohkan yang script nya jadi script nya taruh di server kalau pakai server buat file baru new file shell script jadi for n di dalam ini tiap spasi itu satu parameter ini looping nya berapa kali 1 2 3 4 5 6 7 8 looping 8 kali dengan n yang berbeda-beda terus ini sintaks nya do kemudian pastikan ada program P di dalam director yang sama nanti dollar n ini mengambil dari n yang looping di atas kemudian hasilnya di outputkan ke layar dan atau kalau mau 10 kali ulangan itu bisa ditambahkan looping lagi for ulangan u in pakai apa ya saya jadi loopan ini ya 5 kali ya 5 kita sekuen ada 1 1 2 3 4 5 gampang ya do nao nya nggak dipakai ulangannya i i nya nggak dipakai nah ini outputnya bisa di layar langsung kayak gini atau bisa disimpan ke file jadi kayak gini terus simpan ke file misalnya p performance .txt simpan eh simpan .sh ini otomatis saja jadi otomatis dia akan menjalankan program p n nya bervariasi misalnya sekarang n nya 10 kemudian dia bikin nah dia jalankan 5 kali ulangan kalau mau nambah jumlah ulangan tambahin aja 6 7 8 9 10 kalau 3 kali ulangan kayak gini kalau ulangannya banyak pakai perintah sekuen sekuen misalnya 100 kali tapi kebanyakan 100 kali jadi servernya jadi lemut kayak 3 kali aja deh 1 2 3 udah untuk shell nya kayak gini tinggal dijalankan bash p prf.sh ini supaya cepat saya hapus yang paling akhir yang 7 detik tadi biar servernya gak down udah cepat banget ya terus cek ada file namanya pyperf.txt ini sesuai dengan yang di scriptnya nah ini ini harusnya dibagi 3-3 ya untuk 10 ini yang 100 ini yang 1000 dan seterusnya nanti dirata-ratakan atau biar ada spasinya tiap ini echo aja nih echo 1 baris kosong eh echo nya jangan disini ke file nya nah kayak gini oke itu salah satu cara untuk otomasinya jadi gak perlu dipantengin satu-satu pakai shell script kalau mau kalau susah shell script ini bisa manual aja jadi ambil yang paling besar misalnya 1 miliar tadi atau bisa dilebihkan lagi sesuai dengan spek CPU nya kemudian bandingkan antara yang serial dan paralel dan paralel 3 kali ulangan untuk praktikum kalau untuk misalnya untuk tesis itu 10 kali ulangan agar valid nilainya kenapa seperti itu karena di dalam komputernya ini ada proses yang lain misalnya kernelnya ngapain kernelnya ngapain terus ada proses baru bisa mempengaruhi jalannya program jalannya proses di waktunya bisa ada variasi jadi lebih lambat atau lebih cepat tergantung kondisi oke 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 baik itu untuk ya saya mau nanya ini kok saya running ini tulisannya no piece no such file no such file or directory itu apa ya ini apa tadi yang p nya tadi di compile nya sebagai apa namanya nama x nya yang ini oh itu program pinya ya ini program pin yang tadi program pin yang tadi ini gak usah pakai ini deh biar simple ini gak usah nah kalau seperti ini outputnya langsung di layar dipastikan ada program pin di dalam folder yang sama yang pi yang tadi terus udah gini aja saya cuma nambahin yang looping 3 kali untuk tiap n ini jalankan sekali untuk yang paralel jalankan sekali untuk yang serial nanti dibandingkan nah ini outputnya langsung di layar ini saya biar gak bingung saya samakan dengan disini ini bisa langsung jalan aja nih pastikan ada program yang tadi di dalam satu folder yang sama dengan scriptnya kemudian ini jalankan 3 kali kalau mau 3 kali ulangan kalau mau yang otomatis pakai looping lagi di dalamnya kayak gini terus outputnya ya jalannya program nih waktunya ini yang paralel terus kalau yang sekwensial berarti pinnya dimodif lagi ini dimodif di komen yang pragmanya agar jalannya sekwensial oke seperti itu untuk untuk kompetenya dan efisiensi di untuk kompetenya masing-masing kayak gimana maksudnya pak install openmp install gcc yang nyoba seperti ini pak ya maksudnya bisa sih pak kalau belum ya di server aja jadi kalau belum coba di server oh iya masih di server oke untuk yang pakai mac itu pak kohar kemarin sudah bisa untuk yang setting openmp silakan konsultasi ke pak koharudin yang pakai mac oke berarti maksudnya di R biasa gitu bisa ya pak kalau di install gitu ini R ini cuma dipakai untuk ini ya sih editor kalau openmpnya itu install gcc gcc di windows dan compilernya pakai gcc dan nanti saya coba-coba deh untuk install di windows gcc nya terus coba saya buat panduannya untuk sementara pakai yang di server dulu untuk penghitungan kinerja nanti kita lihat speedupnya berapa kali lipat dan efisiensi nya jadi besok PR nya harusnya di kuliah sudah juga ya PR nya jalanin yang pi kemudian bikin tabel 2.1 ini iterasi nya sampai berapa nih ya sampai spek prosesor nya sampai berapa jadi kalau masih misalnya yang 10 pangkat 8 ini n nya cuma 1 detik itu n nya tambahin lagi 10 pangkat 9 harusnya 10 detik kemudian 10 pangkat 10 harusnya 100 detik gitu biar makin mantap nih n nya banyakin oke 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 berarti besok PR nya bikin tabel untuk yang pi ini iterasi nya kalau di server bisa sampai 10 pangkat 10 10 pangkat 10 itu semenit masih lumayan untuk untuk materi ulangannya kan banyak pak itu nanti dicari rata-ratanya ya pak ini dicari rataannya misalnya 3 kali ulangan ini yang untuk n nya 10 pangkat 8 nah ini diambil rataannya terus kalau ada nilai yang pencilan misalnya ada 1 nih 9 detik itu harusnya dibuang oke untuk yang OpenMP sampai sini saja materinya untuk praktikum nya kemudian yang lain masih banyak yang OpenMP ini ini saya share di grup ini OpenMP versi 4 yang baru kita bahas itu OpenMP versi versi 2 paralel kemudian loop kemudian sections ini versi 2 kemudian single yang tadi lalu ada lagi SIMD nah SMD ini bukan pakai thread tapi pakai instruksi di prosesor ada instruksi SIMD single single instruction multiple data SSE atau AVX nanti cara memparlelkan adalah instruksi yang biasa diubah ke instruksi SIMD di prosesor ini banyak nih ini kalau yang manualnya misalnya operasi add itu yang biasa instruksi add yang paralelnya yang SMD itu pakai paralel add p add bisa p add double word atau p add quad word ini masuk ke assembly ini x86 nah untuk yang otomatisnya dilakukan oleh OpenMP jadi pragma OMP SMD nanti kode kita di bawah itu diubah ke instruksi yang SMD kemudian target ini saya belum pernah nyoba bisa untuk GPU untuk yang target jadi ada device tambahan misalnya GPU kita bisa program pakai OpenMP dengan ini OpenMP target oke paralel loop paralel section tadi sudah ini digabung paralel loop itu yang paralel 4 target target terus untuk sinkronisasi ada atomic ada juga satunya critical critical dimana ini ini critical oke ini yang fungsi-fungsinya yang bisa dipakai kemudian ini variable environment yang bisa dipakai misalnya kita sudah punya programnya kita males ngumpel lagi mau nge-set jumlah thread pakai ini variable environment jadi saat akan menjalankan itu di-set dulu variable di shell nya oke itu untuk yang OpenMP jadi yang kita bahas sampai section tadi paralel for sections single kemudian critical atomic yang belum kita bahas ada SIMD silahkan di-explore kemudian target ini untuk GPU untuk device yang lain oke pekan depan kita bahas yang tugasnya yang ini buat tabel ini oke baik sampai sini ada pertanyaan untuk materinya atau mungkin kalau ada kasus yang lain selain dari soal yang di atas itu bisa dibawa ke praktikum ada kodisi kayak gini gimana paralelnya itu bisa dibahas di praktikum nanti setelah kita bahas yang hasil penghitungan kinerja untuk pekan depan oke gak ada lagi ya pertanyaan kalau tidak ada nanti boleh ya Pak ya di group kalau nomor sesuatu boleh silahkan di group saja Pak baik saya biasanya sama Pak Pak Harudin atau Jafri kalau kasusnya spesifik ke kasus Bapak baik Pak terima kasih banyak baik tadi untuk yang instalasi OpenMP di Mac bisa tanya ke Pak Pak Harudin yang sesama pengguna Mac saya gak ada Mac jadi gak bisa nyobain untuk yang Windows nanti saya coba untuk cara install di Windows oke sampai sini saja praktikumnya terima kasih Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk rekaman terima kasih terima kasih